Kitab Amsal, Pasal 14 Perempuan bijak membangun rumahnya sebagaimana mestinya, tetapi rumah perempuan bodoh dibinasakan oleh perbuatannya sendiri. Orang yang hidup dengan benar menghormati Tuhan, tetapi orang yang tidak jujur membencinya. Perkataan orang bodoh mengakibatkan kesulitan baginya, tetapi perkataan orang bijak melindunginya. Lumbung tanpa lembu mungkin bersih, tetapi sapi yang kuat dibutuhkan untuk panen yang baik. Saksi yang baik tidak berdusta, saksi palsu adalah pendusta yang tidak dapat dipercayai. Orang yang memperolok-olokkan hikmat tidak menemukannya, tetapi pengetahuan akan datang dengan mudah kepada orang yang mengerti maknanya. Jauhkanlah dirimu dari orang bodoh, tidak ada yang dapat diajarkannya kepadamu. Hikmat membuat orang baik tahu tentang yang dilakukannya, tetapi orang bodoh hanya memikirkan yang diketahuinya. Denda diperlukan bagi orang bodoh supaya mereka mematuhi hukum, tetapi orang baik senang mematuhinya. Bila orang sedih, tidak ada seorang pun merasakan kesedihannya, dan bila orang bergembira, tidak seorang pun dapat merasakan kegembiraan itu sesungguhnya. Rumah orang jahat akan binasa, tetapi keluarga orang baik akan melakukan yang baik. Ada jalan yang dianggap orang lurus, padahal jalan itu hanya menuju maut. Tertawa dapat menyembunyikan kesedihan, tetapi jika tawa itu tidak ada lagi, duka cita masih tetap ada. Orang jahat akan menerima ganjaran sesuai dengan perbuatannya yang salah, dan orang baik dibayar atas perbuatannya yang baik. Orang bodoh percaya pada setiap perkataan yang didengarnya, tetapi orang bijak berpikir tentang segala sesuatu dengan hati-hati. Orang bijak adalah hati-hati dan menghindari kesulitan. Orang bodoh terlalu yakin dan tidak hati-hati. Orang yang mudah marah melakukan hal-hal yang bodoh, tetapi juga benar bahwa orang benci terhadap orang yang diam-diam merencanakan yang jahat. Orang bodoh dihukum atas kebodohannya, tetapi orang bijak dianugerahi dengan pengetahuan. Orang baik akan menang terhadap orang jahat. Orang jahat akan dipaksa untuk menghormati orang hidup benar. Orang miskin tidak mempunyai teman, bahkan tetangganya pun tidak. Tetapi orang kaya, banyak sahabatnya. Siapa yang melecehkan tetangganya ia berbuat dosa, tetapi berbahagialah yang berbaik hati kepada orang miskin. Orang yang melakukan yang baik akan mendapat kasih dan kesetiaan. Adalah suatu kesalahan melakukan yang jahat. Jika orang bekerja keras, ia akan memperoleh banyak. Tetapi jika orang tidak melakukan apa-apa kecuali bicara, ia akan menjadi miskin. Orang bijak dianugerahi dengan kesejahteraan, tetapi orang bodoh dianugerahi dengan kebodohan. Saksi yang mengatakan kebenaran menyelamatkan hidup, tetapi yang berdusta menyiksa orang lain. Orang yang menghormati Tuhan akan selamat, dan anak-anaknya juga hidup dengan aman. Hormat akan Tuhan memberikan hidup yang benar, dan menyelamatkan orang dari jerat maut. Raja-raja bangsa-bangsa besar menerima penghormatan yang besar. Pemerintah yang tidak mempunyai daerah tidak menerima apa-apa. Orang yang sabar sangat bijak. Orang yang mudah marah melakukan kesalahan yang bodoh. Damai dalam pikiran membuat tubuh sehat, tetapi kecemburuan seperti penyakit kanker. Orang yang mengambil keuntungan dari yang miskin menghina penciptanya, tetapi orang yang berbelas kasihan kepadanya menghormati dia. Orang jahat dikalahkan oleh kejahatannya, tetapi orang baik dilindungi ketulusannya. Orang bijak selalu memikirkan hal-hal yang bijaksana, tetapi orang bodoh tidak mengetahui hikmat. Kebaikan membuat suatu bangsa besar, tetapi dosa membuat orang malu. Raja senang terhadap para pegawai yang bijaksana, tetapi yang memalukan dihukumnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.